ini handuk bapak nih, saya sangkutin disini ya ini handuk yuk mandi ya, bisa mandi sendiri ya tutup ya ini bisa dikatakan tunawisma tunawisma itu gak ada dikodoblikan sama orang mau-mau juga lari stres udah bersih ya, udah bersih guys tangannya udah bersih tinggal, potong kuku kita rapiin lagi di deskamnya Virol TV coba kita tes, beliau ini udah gaji atau tunawisma Pak Ridwan, satu tambah satu berapa? siap gerak siap gerak tegak gerak lancang depan gerak tegak gerak istirahat di tempat gerak nah tunggu aku ambil barangnya gitu aja pak udah pake sabun tadi ya ini lah, suruh masuk dalamnya yuk masuk Pak Ridwan disini ada berapa ODGC? sekarang tempat lima dengan beliau oke orang kelima, Pak Ridwan oke? mantap yuk kita masuk disini ayo Pak Ridwan disini kita ganti celana ya Pak Ridwan ya yuk Pak Ridwan nah ini Pak Min Assalamualaikum Assalamualaikum teman-teman iya kan? ini ruangan kita memang apa adanya iya 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 ini kala? ini ruangan laki-laki ini perempuan yang laki-laki maksudnya? ini yang ODGC yang wanita eh laki-laki mana? sini yang gak bisa dibuka? nerekam ha? isi excuse me wuss Pak Regar halo pak siapa yang mandi? udah makan? tos mantap iya mantap udah makan? jadi ngomong apa aja kalian tadi? ini Pak Ridwan Pak Ridwan sini Pak Ridwan nah selaman dulu kenalan-kenalan teman mirip ya? mirip-mirip agak mirip Pak Mono dari Surabaya dari Medan juga nih Seregar ini Jakarta katanya Jauh Ngaur dulu lah situ Pak oh maaf dulu ini ganti pakaian dulu ya kamu pakai celana dulu bentar ganti-ganti masuk ke kamar mandi jadi setiap kamar ODGC ada kamar mandinya oke mantap worth rate kali lah untuk ODGC ini tapi ini sementara misalkan nanti kita buat di daerah batang kuis sana kita ada lahan sekitar 3 rantai buat fasilitas sekitar berapa kamar ya hitung-hitung harus intinya kamarnya berapa kamar loh berapa kamar? 20 kamar 20 kamar oh iya? batang kuis mana? batang kuis batang kuis daerah dilewati pesantren apa tuh ya? pokoknya era ayu udah mulai bangun? masih bertahap oh bertahap iya kita dibantu ya semuanya buat bapak ibu-ibu percepatan pembangunan apa namanya? rumah rehabilitas rumah rehabilitas bapak siapa namanya pak? amat momo amat mono udah mandi? udah bersih? rumahnya dimana? Arab Saudi ha? Arab Saudi 2 kali jalan apa? jalan apa? Dr. Mansur Dr. Mansur mana ada di Arab Dr. Mansur? ada? maaf ini ini bang Zis ini udah terkenal nih 1 juta subscriber ini beliau ini telah diintrogasi beliau ini keluarganya di daerah Pemakasan tahun 80-an di Pemakasan Madura iya Pemakasan Madura jadi untuk warga Pemakasan tolong dibantu mencari pengusuran keluarganya nih ya namanya ini amat mono nanti disebutkan di deskripsi boleh biar cepat diperjumpai keluarganya kasihan tahun 80-an beliau ini berangkat ke Medan dari Pemakasan ya Pemakasan karena relawan kita udah mencari daerah apa kemarin? bangkalan ya bangkalan gak ada sama sekali bisa mas Madura? bisa? dermah ha? coba samadura itu semadura iya iya kan? itu jangan disitu celana celana celananya pak ntar sini pak sini nih mantap pak Ridwan anggota baru kita pak Ridwan sekolah dimana dulu? buruk ya buruk buruk SD? ha? buruk SD buruk jadi beliau ini ada tato sebelah kanan dari situ saya ambil gambaran ini tato dari mana? buatnya dari si? si nol si nol nanti kita buatkan semua detail detail mungkin agar jumpa dengan koponakannya lah kalau untuk orang tua mungkin sudah tidak ada lagi karena beliau ini kelahiran berapa? kelahiran tahun berapa pak? ha? 60 oke mungkin kita akan tanya-tanyain di satu-satu disini kita akan coba untuk bantu dikenalkan siapa tahu ada yang nonton keluarganya karena banyak juga nonton bagi sini dari Madura Madura dan juga Kemekasan, Jakarta juga banyak tadi pokoknya dibaca aja deskripsinya identitas mereka oke ya ada yang boleh disampaikan? ngomong sama keluarga dirumah ada yang boleh disampaikan? mau pulang kemana bapak? ada kalau disuruh kalau disuruh? pulang 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 kemana kita? dokter Mansur dokter Mansur jadi beliau ini memang saya ambil dari lawan kita bergerak daerah dokter Mansur dekatnya kuburan kuburan jadi tidurnya di bawah kuburan duduk aja duduk duduk ini pasien pertama saya oh iya pasien pertama saya sebelumnya bukan disini di tengah kota tapi gak layak oke kita pindah ke abang ini abang ini kayaknya masih subur kali bang? ya abang orang mana? biasa lah biasa lah orang mana? masang pelaminan juga masang pelaminan dimana? di tempat matanya floris siapa nikah? gak ada jadi masang pelaminan untuk siapa? gak tau kemarin siapa suruh? siapa orang Bu Natanya itu Bu Natanya buru apa dia? buru Marpaung Marpaung dapet berapa duit kita itu? gak tau tapi abang kerja iya makanya kan besok kesana besok? ngambil duitnya? gak di transfer rekening? gak gak punya? angur berapa sekarang? siapa namanya? namanya? Janssen Janssen kemarin Rudy adanya bukan? kiri ganti nama gak? Janssen bukan pisau bukan pisau gak ya nyaman disini enak enak disini gak panasannya kan makan tiap hari makan udah lama? udah jadi ODGJ udah lama? udah berapa lama mengidap ODGJ? me me emang gandrungnya ODGJ itu udah lama? udah berapa lama? tiga setengah iya ODGJ apa panjangannya? OGJ OD ODGJ panjangannya? orang tua apa lagi? ODGJ panjangannya? orang tua apa itu? datuk ha? datuk orang dalam? dalam apa? gangguan? gangguan gangguan? gangguan jiwa gangguan jiwa abang gangguan jiwa abang gangguan jiwa? iya ada masalah keluarga bang? ada masalah keluarga? gak ada ada juga apa masalah cerita sama aku? ada abang abang masalah siapa yang jahat? bos bos besar iya diapain? dibuang? iya gak tau aku iya tiba-tiba dibuang gitu bukan gak apanya kan sebesar fasilitas yang dari apanya dari 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 apanya kan minta apa kan suruh bongkas semua gak senang apa? kan aku tanya iya yang ku tanya suruh bongkas semua yang ku tanya abang kok diusir dari rumah ada masalah abang kukulin adek-adek abang? enggak bohong abang barang ku telepon abang katanya kukulin adek makanya abang disuruh keluar ada enggak enggak ada abang nyuri berarti kalau enggak ada maling di mana abang terakhir? maling di mana? enggak ada maling? enggak enggak pernah digubuhin? enggak enggak tembok setol pun ada juga ada mana tembok? mana? karena polsek dari benar-benar oh abang dari polsek? penjara? kok bisa di penjara? dari apalah dari apa enggak memang kan penjara juga om hmm kok dari polsek? penjara mana Aceh? iya Aceh apanya pekan baru itu? hah? apanya pekan baru? dari orang di sana lah dekat? sama bromo? gunung bromo? jauh? jauh? sama ini madura? dekat juga oh dekat mantap tadi makan pake apa? hah? makan pake apa? iu 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 enak? iu itu siapa namanya? anggota baru kita? iu kenalan nah coba kenalan ajak kenalan lah bang iya coba kenalan bang kenalan bang baik itu baik harga pasar ibu nih salam 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 selamat baik baik kalian nah tadi proyek undang-undang itu gimana? selesai jadi? timbul? timbul jadi? jadi gak baru lagi hmmm kita udah masuk mobil itu hmmm jadi jadi antara 3 disini kan ada 3 mobil keluar ya aku mau ngomong ini bentar ya bentar ganti ya ada waktunya apa? Janssen Pak Janssen ngomong ada waktunya aku ngomong aku mau ngomong aku mau ngomong ngomong si Rudy ngomong si Rudy jadi aku ngomong ini jadi boleh ya jadi antara 3 orang disini yang paling bersih Pak Janssen lu nih ya bersih ya udah bisa gigit? apa itu? udah pakai apa? pestol peskol gini jadi hari ini jam 1 marah saya sepulsi nih iya tempat keluarga lapan dari warga langsung saya jemput ke daerah danusunggara tiduran di kumir sunyi ada pondo di sana betul gak? keadaan dia di eksekusi bersih gini Pak? enggak suruh mangi juga sama di Indonesia iya tapi kenapa gak dipotong kakun ya? gak mau bersih gak boleh gak boleh kemarin kan Janssen mau dipotong rambutnya ya? iya gak bisa mau dipanggil sore ini? pakai sambutnya? pakai sambutnya ya? aku yang mengkasih sambutnya gak? kemarin mau suruh masuk tentara nah abikian gak jadi ya makanya ini mau masuk tentara lagi ada loongan nah aku telpon ini ada anggota ku Janssen namanya boleh masuk boleh potong dulu rambutnya ratanya kita potong sekarang ya agar masuk tentara kita ayo 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 potong dulu rambutnya makas biar masuk tentara ya kan? ayo mana? potong lah bang cuma ini mana alatnya? duduk 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 situ nah yaudah abis ini langsung ke channelnya Bayu Prositio ya oke just people jadi ini dia markas viral tv bukan markas sih tapi tempat rumah singgah rumah singgah rehabilitas OODGJ disini terdapat 5 OODGJ disini kalian bisa langsung cek video-video OODGJ ini di channelnya Virul TV di deskripsi juga apa ya deskripsi orang yang OODGJ ini ada deskripsi nanti ya aku minta bang ya terimakasih buat bang Virul kalo kalian suka sama video ini bolehlah di like terus kalian cek videonya bang Virul ini banyak banget mungkin bang Virul yang mau disampaikan bang Olana ya terimakasih lah ikut serta bang Jis ya youtuber Medan mau bantu kegiatan Virul TV juga jadi mungkin kegiatan kita ini sampai disini lah next time kita lanjut lagi tunggu video selanjutnya oke terimakasih udah nonton video ini guys tapi jangan lupa like, comment, and subscribe and ya see you in the next video bye bye assalamualaikum okay dengarkan kini ku akan katakan sebuah ujian hidup yang buat meratakan terjatuh dan terpuruk difikta dan dihilang